Maka bertanya Nabi S.A.W. kepada para sahabat Atadril Umar, Masya'il kepada Umar duluan Atadril Manisa'il Kamu tahukah siapa yang bertanya? Siapa yang datang? Kata Umar, Allah wa Rasul wa Adham Allah dan Rasul yang lebih tahu Kita mulai bagian pertama dulu Apa argumentasi yang bisa disampaikan Untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini? Kenapa kita mesti belajar tentang Hadith-hadith atau berita-berita kehidupan akhir zaman? Pertama Quran, surah ke-2, Al-Baqarah, ayat yang ketiga Paling kiri, pertengahan Al-lazina yu'minuna billa ghaib Wayuqimunassala Baik, ada disebutkan di Quran Ciri orang taqwa itu Ciri pertamanya adalah Dia beriman, yakin pada sesuatu yang ghaib Ghaib, saya pernah terangkan Tak tampak dalam pandangan Belum tampak dalam pandangan kita Kalau kelihatan kemudian kita yakini Itu ilmu namanya Tapi kalau belum tampak sekarang Tapi kita yakin itu ada Dan kita akan menatapnya di kemudian hari Atau merasakannya Maka berubah itu pengertiannya Dari ilmu jadi iman Sesuatu yang belum tampak Allah itu ghaib Belum tampak sekarang Nanti satu saat Saat kita kembali kepadanya Akan diberi kesempatan Ada yang langsung melihat Allah tanpa hijab Di Quran surah 75 Ayat 22 sampai 23 Paling kiri sebelah atas Ada orang-orang yang saat di hari kiamat Wajahnya berbinar gembira Bukan karena masuk surganya Tapi Tapi dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa sekat Jadi dia bisa melihat langsung Kegembiraannya luar biasa Yang tidak pernah ditatap selama di bumi Yang tidak pernah kemudian terlihat Tiba-tiba yang memberikan Menyembuhkan saat sakit Yang memberikan segala kebutuhan Memaafkan kalau salah Mengampuni kalau dosa Tiba-tiba tertatap di suatu hari Ibu tidak pernah jumpa dengan anak Misal selama 40 tahun Dari dilahirkan Sampai kemudian tumbuh dewasa Ada seorang anak kemarin Terpisah dengan ibunya Dari sejak dilahirkan Kemudian diberikan pada orang lain Dia tinggal di Belanda Selama 40 tahun Dia mencari, mencari, mencari Sampai kemudian ke Indonesia Bertemu dengan ibunya di pelosok desa Dari kejauhan Sudah menangis Dipeluk, bolak-balik Dan sebagainya Air mata mengalir Wajahnya bahagia Jika dalam urusan kemanusiaan saja 40 tahun tidak bertemu Bahagianya luar biasa Maka bayangkan Saat kita hidup sampai wafat Belum pernah melihat Allah tiba-tiba bisa punya kesempatan dengan itu Kata Quran Wujuhu yawma izinna Jika ada orang yang merindukan Nabi saja Rasul sampai menangis Ada yang menangis setiap hari Ada yang malam hari merindukannya Ada yang sahabat Nabi Sampai tidak bisa makan, minum Ya karena khawatir di akhirat Tidak bertemu Nabi Mengadukan kepada Nabi esok harinya Ya Rasulullah Engkau kan Nabi Engkau kan Rasul Surga engkau paling tinggi Aku khawatir saat di surga Tidak bertemu dengan engkau Sampai turun kemudian Quran surah keempat An-Nisa Ayat ke-63 itu Kalau kamu mau taat kepada Allah Taat pada Rasul Kamu akan dikumpulkan bersama para Nabi seluruhnya Bukan hanya dengan aku Maka kalau pada Nabi saja kerinduan luar biasa Maka bagaimana seorang hamba kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah diantara Tanda Tanda Orang-orang yang beriman Bertakwa Dekat dengan Allah Dia selalu yakin pada yang Ghaib Ciri orang taqwa Allah Ghaib Segala yang belum tampak Belum dirasakan Sifatnya Ghaib Alam kubur Itu Ghaib Termasuk Kehidupan-kehidupan Tanda-tanda Akhir zaman Yang belum disampaikan Dirasakan kekinian Itu pun termasuk perkara Ghaib Jadi ketika kita membahas tentang persoalan ini Kata para ulama Itu adalah bagian dari tanda ketakwaan seorang muslim Ya Kenapa kita bahas tentang persoalan akhir zaman Padahal belum tampak sekarang Itu materi Ghaib Belum tentu anda mengalaminya Tapi ketika kita uraikan Bukan cuma sekedar dibahas Tapi itu tanda keimanan seorang hamba Kita yakin gak Itu tanda ketakwaan seorang hamba Jadi salah satunya ketika kita ingin disebut Hamba yang meningkat imannya Lebih takwanya Maka dia yakin pada setiap yang disampaikan oleh Al-Quran dan Nabi SAW Di antara pembahasan itu Adalah pembahasan tentang kehidupan akhir zaman Jadi ketika teman-teman berbahagialah Saat pembahasan ini disampaikan Judulnya kemudian ditebarkan Ternyata anda yang terpilih hadir disini Boleh jadi saya berkhusudan kepada Allah SWT Disitulah kemudian Allah ingin mengangkat keimanan ketakwaan kita dihadapan Allah SWT Ini poin yang pertama Berbahagialah teman-teman Karena tidak semua orang bisa membahas tentang persoalan ini Dan kalau Allah sudah kumpulkan anda Lalu digerakkan diringankan langkah anda Allah ingin naikkan dan anda belum mau berubah juga Pulang dari sini masih tidak ada perubahan Pulang dari sini masih kurang iman Kalau dengan semua ini belum menyentuh anda Anda butuh apa lagi? Satu Dua Hadis riwayat muslim Nomor hadis yang ke delapan Saya bacakan hadisnya Ini agak panjang Tapi saya agak percepat Hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab Semoga Allah meridai kepada beliau Beliau menyampaikan Bainama nahnu julusun indah Rasulullah SAW Tadkala kami sedang duduk-duduk santai Bersama Rasulullah SAW Jadi ada julusun Ada bainama julus itu beda Kalau cuma julus itu duduk Duduk bisa serius Tapi kalau ada menggunakan kata Bainama julus Itu artinya agak santai duduknya Ngobrol, ringan, dan seterusnya Anda bayangkan ya Perhatikan cara-cara berfikir Dan cara beraktifitas sahabat Nabi Lihat visinya Pada yang santai saja Yang dicarinya orang terbaik Bincang santai saja Yang dicari orang baik Karena tahu kalau orang baik itu Kalaupun dalam candanya Pasti ada manfaatnya Kalaupun dalam ngobrol ringannya Ada faidahnya Ini pesan seakan-akan Dari hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat Dimanapun Anda beraktifitas Selalu cari orang baik Ingin berumah tangga Cari orang baik Torik, Ahmad Ingin kemudian bekerja Cari orang baik Yang pintar banyak Tapi yang baik belum tentu Pak Sekarang di kita banyak orang pintar Ahli hukum banyak Bu Tapi banyak juga yang dihukum Betul Ya ahli ekonomi banyak Tapi keahliannya Apakah didorong dengan kebaikan atau tidak? Karena ketika seseorang ahli dan pintar Tidak diisi dengan nilai kebaikan Itu yang paling bermasalah Karena bahkan Kepintarannya bisa digunakan Untuk mencelakai orang lain Apa Anda kira pencuri tidak pintar? Pintar Cuman Kepintarannya digunakan Untuk berbuat yang tidak tepat Pintar ngamatin orang Kapan dia masuk masjid? Oh jam sekian Keluar jam sekian Isya kurang lebih 5 menit Diamati Untuk apa? Untuk nyari kotak masjid Begitu orang takbir Masuk cik-cik-cik-cik Kamera di sini sudah dilihat tuh Keluar Memetakkan masjid Untuk mencari kotak masjid Pintar Dalam hal ini Cuma kepintarannya Tidak digunakan pada hal yang tepat Karena itu kembalikan pada Keadaan ini Umar memberikan gambaran pada kita Kalau Anda hadir dimanapun Beraktifitas cari orang-orang terbaik Tiba-tiba Tiba-tiba datang seorang lelaki Tidak diketahui dari mana ia tiba Pakaiannya begitu putih rapi Kemudian Rambutnya menghitam rapi Tidak nampak di badannya Bekas-bekas lelah Ini adab Petunjuk kedua Bagi orang yang ingin menuntut ilmu pengetahuan Maka dia menyiapkan dengan sempurna Ini nanti saya beritahu Ternyata malaikat yang menyamar Agak cepat sedikit Dia malaikat yang menyamar Ingin menunjukkan kepada kita Bagaimana cara belajar yang baik Datang dengan pakaian yang bagus Maksud bagus itu siap untuk belajar Tidak harus mewah Yang membuat kita itu bisa semangat Anda kan kalau melihat saya datang ke sini Pakai kaos Celana selutut dikit Beci sengklok Karena Anda tidak enak melihatnya Ya sama saya juga begitu Begitu melihat Anda tidak karuan Saya kan khawatir Ya memikirkan akhir zaman Ini rupanya umat Baik Jadi kita padukan di situ Baik Kemudian apa yang terjadi setelah itu Persiapan bagus Dan tidak mampir-mampir La yura anaihi atarus satari Tidak kelihatan bekas keringat di tempat lain Jadi kalau Anda ingin mendapatkan Fokus terbaik dari pengetahuan Teman-teman mahasiswa Yang belajar dan sebagainya Usahakan kalau sudah niat belajar Fokus Sebelum berangkat ke tempat tujuan Jangan mampir sana Mampir sini Khawatirnya ketika tiba di tujuan Mohon maaf Keadaan Anda sudah tidak maksimal Dan memori-memori di tempat sebelumnya terbawa Untuk belajar Anda mau datang Lihat burger Belum sempat beli Karena waktu mepet Begitu ujian akan dimulai Akan dimulai keterangannya Yang diingatnya Pulang dari sini Burger saya beli Jadi Ingatan kita agak berbeda sedikit Teruskan Ini sunnah yang ketiga Kalau sudah dekat di madris ilmu Anda bisa merapat Supaya lebih dekat Dengan guru Sehingga lebih jelas Apa materi yang akan disampaikan Itu lebih bagus Datang Mendekat Kemudian Jelas disampaikannya Jelas diuraikan Dan bisa terdengar dengan sempurna Saya agak cepat Tiba-tiba orang itu bertanya Satu Ya Muhammadun akhbirni anil islam Ya Muhammad tolong terangkan kepada aku Tentang pokok-pokok keislaman Dijawab oleh Nabi Selesai Saya percepat hadisnya Kedua bertanya tentang iman Dijawab oleh Nabi Selesai Ketiga ditanya Kemudian tentang ihsan Mal ihsan Dijawab oleh Nabi Selesai Yang keempat dia bertanya Matas-sa'a Saya tuliskan Matas-sa'a Kapan akan terjadi As-sa'a Hari kiamat Baik Nabi menjawab Mal mas'ulu Bi'a'lama Mal mas'ulu Anhu Bi'a'lama Minas'ail Tidaklah Yang ditanya Lebih tahu Daripada Yang bertanya Mal mas'ulu Anha Hak kesah Tidaklah Yang ditanya Bi'a'lama Minas'ail Lebih tahu Daripada Yang bertanya Anda malaikat Dekat dengan Allah Tentunya lebih tahu Dibandingkan dengan saya Ternyata itu nanti Kita akan lihat Apa maksudnya Malaikat bertanya Kepada Nabi S.A.W. Kemudian setelah itu Terangkan kepada saya Tentang ashratuhah Tanda-tandanya saja Di waktunya Kemudian tidak dijawab Tapi meminta kemudian Tanda-tandanya Keterangannya Yang mendekatkan Dengan keterangan ini Pada waktu-waktu Menuju hari kiamat Nanti yang Coba kita nanti Akan uraikan sebagiannya Singkatnya disebutkan oleh Nabi Nanti kita akan bahas Satu, dua, tiga poin Disampaikan Setelah itu yang Paling menarik Fantalaka Tiba-tiba orang itu Pergi Datang Kemudian tiba-tiba Dia pergi Kata Umar Kami tidak tahu Siapa dia Maka bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabat Atadril Umar Masair Kepada Umar duluan Atadril Manisail Kamu tahukah Siapa yang bertanya Siapa yang datang Kata Umar Allah dan Rasul yang lebih tahu Sahabat Dekat dengan Nabi Hidup dengan Nabi Mertua Nabi Wafatnya dikubur Di samping Nabi Ketika ditanya Tidak tahu Jawabannya Wallahu Adam Ada orang Tapi bukan di sini Sahabat bukan Mertua Nabi bukan Hidup dengan Nabi tidak Wafatnya tidak dikubur Di samping Nabi Ditanya Masya Allah Buka Google Kalau tidak tahu Cukup katakan apa Wallahu Alaihi Wasallam Baik kata Nabi Hua Jibril Atankum Yu'allimukum Dinakum Dia Jibril Datang menyamar Ingin mengajarkan Prinsip-prinsip Dalam agama Ternyata Pembahasan Tentang Kehidupan Akhir zaman Itu termasuk Pembahasan pokok-pokok Dalam agama Menurut hadith ini Dan disejajarkan dengan Islam Iman Ihsan Ini pertanyaan keempat Disejajarkan dengan Islam Pertanyaan pertama Apa itu Islam Seakan-akan ingin disampaikan Orang Islam yang baik Di antaranya adalah Imannya baik Bersikap dengan Ihsan Juga menyiapkan dirinya Bahkan untuk kehidupan Yang lebih akhir Jadi kalau ada orang Mengaku Muslim Beriman kepada Allah Mengaku berbuat Ihsan Tapi tidak punya persiapan Untuk akhir kehidupannya Ini menunjukkan Tidak sempurna ke Islamannya Lemah imannya Juga tidak sempurna Ke Ihsanannya Kali itu berbahagialah Ketika kita akan Membahas tentang materi ini Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menguatkan Sekaligus Tiga pilar Keislaman kita Tiga pilar Din Yang kita anud sekarang Yaitu keislaman kita Iman kita Ihsan kita Jadi sekaligus Ini jadi indikator Kalau pembahasan Tentang akhir zaman Dekat-dekat kiamat Belum bisa menguatkan Nilai keislaman kita Tidak membuat Keimanan kita meningkat Sekaligus Kedekatan dengan Allah Tidak berbangun Maka ada yang salah Dalam proses pembahasan kita itu Mungkin saya keliru Menyampaikan Anda harus mengundang Ustaz yang lain Karena akibat Dari pembahasan ini Indikatornya adalah Meningkat nilai-nilai ini Paham seperti ini? Terima kasih